Assalamualaikum Youtube, selamat datang kembali di channel saya ya kan, di depan saya ini adalah LG DM02H yang mungkin sudah agar-agar tunggu ya video reviewnya maka hari ini akan kita ulas lebih dalam mengenai LG DM02H yang saya beli seharga Rp 560.000 untuk agar-agar yang baru menonton video di channel saya ini silahkan nanti lihat koleksi di buka paket untuk link pembelian ya jadi di deskripsi review tidak saya cantumkan harganya oke, langsung saja kita bahas kan jadi handphone ini sudah berjenis layar IPS LCD dengan kerapatan piksel yang cukup lumayan ya nanti akan saya perlihatkan di bagian detailnya ini saya install Poco Launcher kan ya saya lebih suka tipe ini karena ini bisa diketuk untuk double tape to wake oh, keliru ya double tape to wake dan nah ini double tape to sleep ya nah ini untuk sleepnya ini untuk wakenya, seperti itu ya maka mungkin agar-agar akan sering melihat pada saat review saya sudah menggunakan Poco Launcher ya layarnya ini sebenarnya sudah dilengkapi LG dengan perlindungan anti goresan ya tapi masih belum jelas ya jenis proteksinya apa cuma saya sarankan agan-agan kalau ingin lebih awet ya agan-agan belikan tempered glass yang universal supaya melindungi LCD ini dari segala macam kemungkinan permasalahan kan ya oke, langsung saja kita bahas yang pertama ini mengenai sistem operasinya kan jadi sistem operasinya ini masih mentok atau masih sama seperti pada saat video buka paket kemarin nah ini ya ini masih menggunakan Android 6.0 atau Maxmelo saya sudah coba setting APN Jepang ya beberapa tipe ya cuma saya tidak menemukan ada update mengenai OS-nya jadi handphone ini kelihatannya mentok di Maxmelo ya kemudian ini yang menurut saya cukup bagus ya karena tidak semua handphone X bundling Dukumu itu mempunyai fitur yang seperti ini ya ini agan-agan bisa menukar letak posisi virtual button-nya jadi kalau pada saat buka paket kemarin tombol back-nya ada di sebelah kiri ini sekarang sudah berada di sebelah kanan nanti agan-agan utak-atik saja di bagian setting ya pasti ketemu ya untuk pengaturan ini ya kan ya pengaturan posisinya ya oke, kemudian kita bahas langsung saja kan untuk spesifikasi jadi spesifikasinya ini sudah octa-core ini sudah menggunakan Snapdragon 435 agak berbeda mungkin ya dengan beberapa situs kalau agan-agan lihat ada yang mengatakan Snapdragon 430 nah unit yang saya dapatkan ini pada saat saya tes menggunakan CPUC ini tertera 435 sebenarnya tidak ada bedanya kan antara 430 dan 435 jadi jangan terlalu dipermasalahkan terkait dengan ini ya kecuali kalau Snapdragon 630 dengan 635 nah itu mungkin berbeda ya nah, kemudian kita lihat yang berikutnya lagi adalah layarnya ini mempunyai resolusi yang cukup bagus yakni sudah Full HD 1080 dan kerapatan pikselnya ini cukup tinggi kan 423 dpi nah, untuk efabila RAM dari 2GB adalah 1,8 GB kemudian untuk RAM yang tersisa setelah saya install beberapa aplikasi ini 42% kemudian internal storage ya 16GB yang bisa diakses adalah 8,6 GB dan yang free 51% ya atau 4,5 GB oke, kemudian berikutnya untuk sensor agan-agan bisa lihat hampir sama dengan yang Sharp DM01J kemarin ya kurang lebih hampir sama seperti ini yang absen hanya temperatur sensor dan pressure sensor bisa dikatakan ini merupakan paket lengkap ya karena 2 sensor ini tidak terlalu dibutuhkan umumnya pengguna di Indonesia ya oke, kemudian ya, untuk skor Antutu skor Antutu-nya pun juga tidak terpau jauh dari Sharp DM01J jadi bisa dikatakan 11-12 yaitu 52 ribu kemudian nah, ini yang cukup bagus juga terkait dengan baterainya screen on time-nya itu ketika saya tes menggunakan PCMark baterai tembus 8 jam 51 menit bisa dikatakan ini lumayan awet kan jadi kalau agan-agan mau cari HP yang murah fitur cukup lumayan komplit dan baterai awet nah LG DM02H ini salah satu referensi dari saya kan kemudian berikutnya lagi untuk sentuhan dia lebih baik daripada DM01J kemarin yakni untuk LG sudah mendukung sampai 10 sentuhan dan sinyalnya selama saya gunakan kemarin ya ini keluarnya adalah LTE dan untuk penangkapan sinyalnya cukup bagus hanya saja ini tidak bisa di-lock 4G-nya kan sekalipun begitu ini cukup lumayan ya padahal ini saya menggunakan kartu 3 yang tidak semua daerah ini mempunyai kekuatan jaringan yang baik nah saya kemarin tes di jombang dan di tulung agung ya itu cukup bagus untuk penangkapan sinyal 4G-LTE-nya jadi untuk sinyal saya cungi jempol ya bagus oke kemudian kita lanjut ke dukungan OTG kita tes apakah handphone ini support USB OTG oke oke ini kelihatan kan ya kita lihat oke ini dia sekalian kita coba untuk check sound-nya speaker-nya ada di sebelah sini kan ini mono ya nah kualitas layar IPS-nya juga bisa saya katakan cukup bagus ya dalam menampilkan gambar-gambar ketika melihat foto atau video suara speaker-nya juga cukup lantang saya coba set ke maksimum ini tidak cempreng ini ya bisa kalian lihat ya detil warna yang ditampilkan cukup tajam terlihat di LCD-nya ini kan oke cukup kan ya kita lanjutkan ini ada opsi object-nya ya kalau yang kemarin di sub tidak ada opsi object kemudian nih kita lihat ketika di charge agen-agen juga bisa mengecek ya karena di handphone ini sudah ada LED indikatornya nah ada di sini kan ini kalau sudah penuh warnanya akan berubah menjadi hijau ya oke berikutnya kita tes NFC-nya jadi handphone ini sudah mendukung NFC yang kemungkinan besar ya mulai sering berguna kita coba tap sederhana cepat ini agak sama ya dengan yang posisinya agak sulit sebelah mana ini oke agak sulit ini oke posisinya seperti ini kan nah 0 rupiah saldo yang cukup banyak oke berikutnya kita bahas ya di sisi kamera jadi handphone ini punya kamera belakang single beresolusi 16MP kemudian kamera depan beresolusi 8MP ini seperti LG pada umumnya mempunyai user interface yang menurut saya cukup menarik sebenarnya ini kalau agak-agak swipe ya ke kiri atau ke kanan oh ke kiri saja ya jadi otomatis mode kamera ini akan berubah menjadi mode selfie kemudian disini ada beberapa pilihan ada mode simple auto ini yang sedang saya gunakan dan mode manual kalau simple nanti seperti ini kan tidak terlalu banyak opsi ya jadi hanya di tab saja nanti akan otomatis jeprat ya nah ini yang mungkin sebagian agak-agak cari disini ada fitur manual untuk manualnya ya opsinya adalah seperti ini untuk ISO dia support sampai 3200 ya di bagian yang paling mentok 30 ya kemudian oh shutter speed ya mohon maaf untuk shutter speed nya mentok di 3200 yang paling turun dia di 30 ya seperti itu kan oh suaranya seperti pada saat nge-over lensa ini ya oke berikutnya untuk ISO 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 nya dari 50 sampai ke 3200 kan ya ini kemudian ada mode manual focus ya manual focus nya nanti agen-agen bisa cek sendiri seperti ini kemudian ada white balance white balance nya seperti ini oke saya kembalikan ke mode auto ya nah untuk pilihan mode nya sendiri ini juga ada mode panorama kan berikutnya lagi disini ada timer kemudian ini ada suara ketika agen-agen ingin jepret ya menggunakan suara agen-agen ya mungkin diletakkan di tongsis tanpa ada shutter pakai suara saja bisa dan ini ada beberapa pilihan suara ketika agen-agen jepret ya suara shutter nya nah ini ya ada suaranya mickey dan donald duck wah ini gak sengaja jepret ya oke kita lanjutkan di bagian kamera depannya di bagian kamera depannya juga sama kan yang pertama ini ada mode beauty ini level wow banyak ya level 1 sampai level 8 ini kan kemudian disini juga ada flash flashnya menggunakan layar ya jadi nanti ketika agen-agen jepret seperti ini dia akan menyala lebih terang ya sehingga hasilnya lebih natural kemudian ini bisa di off kan ini merubah posisi nah ini ada beberapa mode auto dan panorama ini juga sama ya ada beberapa pilihan ini ada HDR ini juga bisa diatur menggunakan gesture tangan ya agen-agen yang sudah pernah menggunakan LG nah seperti ini sudah mengambil otomatis seperti itu jadi cukup simple untuk selfie dan untuk perekaman video ini kelihatannya sudah support sampai Full HD juga cuma saya tidak menemukan settingannya ini nanti agen-agen bisa cek sendiri pada saat memiliki handphone ini hasilnya seperti apa silahkan disimak video berikut dan terima kasih terima kasih selamat menonton ya kan ini adalah hasil menggunakan perekaman kamera belakang LG DM02H ini saya di depan tulisan Taman Alun-Alun Kota Tulungagung untuk pengaturan resolusinya saya tidak menemukan tapi kelihatannya ini sudah Full HD ya ini cuaca sedang sedikit mendung pukul setengah dua siang saya coba sambil jalan kita lihat kelihatannya ini tidak ada fitur noise jadi kita lihat tingkat tremornya kalau digunakan sambil berjalan ya kualitas perekamannya kelihatannya cukup bagus hanya di beberapa situasi kelihatan agak pucat entah ini karena efek mendung coba saya sambil berjalan lagi kita lihat tamannya yang disini oh backlight ya oke kita tes detailnya pada saat merekam ini di kolam ikan kan ya kita lihat sekumpulan burung darah ini sedang ngabuburit ya kelihatannya ya ya silahkan dinilai sendiri kan kalau menurut saya sudah lumayan bagus ini ya untuk harga 550.000 di bagian perekaman perekaman kamera depan LG DM02H ini saya sedang berada di alun-alun Tulungagung ini siang hari ya sekitar setengah dua coba kita lihat sambil berjalan seberapa parah ya untuk tremornya kelihatannya lumayan kan untuk perekaman kamera depannya lumayan bagus juga ini kita ke tempat yang agak temaram ya silahkan dinilai sendiri dynamic range dan kualitas perekamannya kalau saya lihat lumayan bagus 16MP kalau menurut saya hasil kameranya lebih bagus daripada SHOP DM01J termasuk juga untuk perekaman videonya juga begitu baik yang kamera belakang maupun kamera depan ini lebih superior daripada yang SHOP kemarin oke berikutnya kita coba untuk mengetes Mobile Legend PUBG ya saya nyambungnya ke Mobile Legend aja ini saya pakai jaringan wifi supaya tidak terlalu terganggu pada saat jaringan bermasalah saya percepat pada saat sudah siap dimulai ya seperti ini kan jadi yang disarankan oleh PUBG untuk handphone ini pada grafik low kita coba cek grafiknya jadi kalau untuk pilihan low lihat enggak kan ini ya sama dengan yang SHOP DM01J kemarin mentok untuk low nya di balance medium nya pasti sama ya balance juga seperti itu kan langsung kita loncat saja ya yang pasti untuk handphone ini pada saat digunakan saya tidak menemukan panas berlebih kalaupun ada permasalahan ya terkait dengan suhu itu pun hanya menghangat di sekitar area sini menghangat nya pun sampai hampir tidak terasa jadi kalau agen benar benar pegang terasa sedikit hangat jadi bisa dikatakan untuk handphone ini disebut adem juga bisa kan oke itu ya jadi sekarang kita lanjut ke konklusi kesimpulannya bagaimana dibandingkan dengan sharp dm01j kemarin menurut saya handphone ini mempunyai keunggulan daripada sharp yakni yang pertama adalah pada sektor layar IPS LCD dengan kerapatan pixel yang lebih tinggi daripada sharp lg ini menawarkan juga luas layar 5,2 inch lebih luas daripada lg lebih luas daripada sharp dan dukungan kamera depan dan belakang juga yang lebih bagi apa ya bagus daripada sharp kemarin disamping itu juga warna pemilihannya juga cukup bagus menurut saya ini sedikit lebar dibandingkan dengan yang sharp kemarin kelemahan dari lg ini sendiri menurut saya dm02h yang pertama adalah tidak adanya fitur keamanan tambahan seperti fingerprint kalau pada sharp kemarin ada di sisi sebelah kanannya berikutnya lagi dukungan jaringan sayang handphone ini tidak mengikuti sharp dm01j yakni tidak mendukung jaringan smartphone jadi untuk agan-agan yang mencari handphone murah 500 ribuan tetapi mendukung jaringan smartphone untuk pilihan itu di skip di bagian lg ini jadi tidak support kemudian ini agan-agan yang bertanya mengenai kualitas audionya ini standar tidak ada kuat dhc atau yang terlalu menonjolkan di sisi audio biasa-biasa saja B saja untuk itu kalau agan-agan tanya kira-kira menurut saya mana yang lebih bagus antara sharp dm01j dan lg dm02h ini menurut saya karena saya tidak terlalu menggunakan jaringan smartphone maka ini karena pilihannya hanya single sim kan ya maka saya memilih lg ini dengan pertimbangan layarnya yang lebih luas kemudian kerapatan pixel yang menawarkan pengalaman menonton multimedia yang lebih bagus kemudian dukungan kamera yang bagus serta baterai yang tidak kalah awet ini menurut saya adalah nilai jual utama dari handphone ini ini kalau agan-agan menggunakan handphone ini sebagai daily driver tapi kalau agan-agan menggunakan handphone antara sharp dm01j dengan lg dm02h ini sebagai secondary phone maka saya sarankan yang sharp dm01j jadi pilihan kembali ke agan-agan kalau menurut agan-agan sendiri bagaimana silahkan tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga berikan masukan untuk saya tidak kira apa yang kurang dari video saya selama ini nanti akan saya jadikan sebagai masukan untuk saya perbaiki di video saya selanjutnya dan mungkin itu video untuk hari ini kan terima kasih sudah menonton seperti biasa jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan cara klik like share dan subscribe serta bunyikan lonceng notifikasi supaya agan-agan mendapatkan update dari channel ini dan kita akan bertemu lagi di video saya selanjutnya bye bye assalamualaikum assalamualaikum